Mujua-juah membantah kerina, bujur saya katakan men Tuhan. Baci kita jumpa ibus pentas kotbah anak 2020. Maria dengan malam atleta, berkitaikan pengarah-arah Tuhan membantah. Sehat kita kerina. Nanti Bapak Tuhan Selina kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8 dengan tema Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat. Firman Tuhan dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8 adalah Allah mempunyai rencana untuk Yeremia. Sejak dalam kandungan ibunya, Allah mengenal seseorang, memilih dan menentukan nasibnya, termasuk Yeremia. Di ayat kelima, tetapi Yeremia berkata, tidak pandai bicara dan masih muda. Di ayat ke-6, petunjuk Allah kepada Yeremia, seorang yang akan membawa misi Allah menjadi pekabar berita Allah. Di ayat ke-7, dan Allah mengatakan kepada Yeremia, jangan takut, sebab Aku tetap menyertai Engkau. Di ayat ke-8, firman Tuhan dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8 menceritakan bahwa kita semua sudah dikenal oleh Allah sebelum lahir dan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Kita bisa membawa berkat bagi semua orang dari pengenalan alat terhadap diri kita. Menjadi berkat berarti kita satu, ketika berbicara, tutur kata dan sapa harus memakai bahasa kasih. Walau terkadang balasan bahasa yang kita terima, tidak kita kehendaki. Kedua, ketika melangkah, harus punya tujuannya itu, bisa menjadi berkat untuk semua orang. Dan di Bapak Tura Senina, bentuk berkat yang dapat dilakukan adalah, Di tengah keluarga, belajar dengan sungguh-sungguh, ada cita-cita, membersihkan rumah, seperti menyapu halaman, cuci piring, dan sebagainya. Perkatan orang tua, jangan dibantah. Di lingkungan kita, berbicara yang ramah, melerai teman yang berantem, mau mengalah, tidak mau berantem, bisa berbagi makanan bersama teman. Di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru kelas, tidak mau menyetek waktu ujian. Karena, sebab, jawaban yang diberikan, belum tentu benar. Membantu teman belajar, rajin ke sekolah. Yang dapat kita lakukan di gereja adalah, Menjemput teman ke gereja, Mendengar firman Tuhan tidak men-main, Uang perembahan tidak dikecek-kecek, Apalagi dipotong untuk uang jajan. Mau berdoa kalau disuruh guru sekolah minggu, Rajin ke gereja, dan ikut PA setiap minggu. Inti aktivitas menjadi berkas yang dapat dilakukan dengan sabar, Ramah, murah senyum, dan tidak mau marah. Walaupun ada orang yang tidak suka, Jangan takut untuk melakukan perbuatan yang baik di mata Tuhan. Ingat, Tuhan yang memberi kemenangan dan kedamaian Untuk kita jadi, Tetap semangat lakukan kebaikan. Nandai Bapak Turang Senina, Si ingatlah perbuatan Sombong, Angkuh, Berbohong, Pemalas, Memantikan diri sendiri, Berfikiran kotor, Mencuri, Menyontek, Nantin aku yang tidak pantas, Suka marah, Merokok, Berjudi, Bermusuhan, Tidak mau tahu, Stress, Iri hati, Bukan menjadi berkat. Dan perbuatan ini harus kita lawan. Jangan kita takut, Ingat Tuhan berserta kita. Seperti Tuhan memberkati Yeremia, Demikian pula terjadi di kehidupan kita. Saya dan Anda tetap diberkati Tuhan. Jadilah berkat untuk semua orang, Mulai dari sekarang. Amin.